Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel SK21 jadi pada video kali ini kita akan membahas gimana caranya membuat stopwatch di construct 3 ya jadi fungsi stopwatch ini untuk menentukan bintang pemain platformer jadi semisal semakin lama apa namanya player itu mencapai garis finish maka bintangnya bakalan berkurang jadi sistemnya gini semisal nanti player itu kurang dari satu menit maka bintangnya tiga dan player itu lebih dari satu menit itu bintangnya dua dan jika player itu lebih dari dua menit maka bintangnya satu ya jadi sebelumnya kita harus membuat stopwatch terlebih dahulu nah caranya kita masuk ke layout howdy aja kemudian kita klik kanan instant object kemudian pilih text ya teks 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 nah disini teks kemudian kita kasih nama stopwatch stopwatch insert lalu kasih disini kemudian 0 untuk teksnya ini kita ganti menjadi 0.0 aja 0.2 ya 0.2 0 dan klik ok setelah itu untuk fontnya kita ganti jadi apa ya fantasy aja lalu klik ok setelah itu untuk color nya kita gunakan color putih kemudian untuk horizontal ini ganti center vertikalnya juga center kemudian kita taruh disini oke kemudian kita masuk ke event one seat ya di satu kita tambahkan grup kita kasih nama stopwatch nah lalu caranya kita tambahkan dulu namanya global variable untuk seconds atau detik no initial value nya 0 tabnya juga number kemudian klik ok lalu tambahkan lagi global variable namanya minute atau menit dan initial value nya 0 tabnya juga number oke langsung aja kemudian di bagian stopwatch ini klik add event lalu pilih system kemudian pilih every every 8 second lalu untuk X second nya kita ganti menjadi satu ya udah ini kayak gini kemudian add action lalu system kemudian add to ya add to second sama dengan satu jadi setiap satu detik maka second nya nah itu menjadi satu tambah satu ya kemudian kita klik kanan add add sub-event system compare variable second equal sama dengan 60 maka system add to minute tambah satu ya ketika second itu 60 maka di minute tambahkan satu dan di second kita set value nya menjadi 0 lagi nah ini disini add action set text stopwatch lalu pilih set text nah disini set text kemudian disini pilih minute yang ada apa logo ini ya logo dunia ini minute kemudian string double string kasih spasi jangan lupa dan juga dan dan seconds oke kemudian kita coba cek hasilnya ya di layout sini begini nih bisa kita naikkan ke atas oke kita coba klik play nah maka setiap satu detik waktu atau di stopwatch nanti bakalan berhasilnya disini bisa kita lihat disini dan ketika nanti sudah mencapai 60 detik maka minute nya yang bakalan bertambah dan 0 nya ini apa namanya second nya ini bakalan menjadi 0 lagi ya kayak jam biasa lah stopwatch biasa oke nah udah berhasil ya guys untuk stopwatch nya dan kemudian kita bakalan masuk ke video yang terakhir yaitu di bagian finish ya dan sekaligus mengakhiri untuk sesi tutorial membuat game platformer menggunakan construct 3 ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik like subscribe dan komentarnya sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan aku izin promosi bentar buat kalian yang pengen bikin game maupun media pembelajaran untuk tugas atau project dengan construct 3 godot atau unity maupun juga adobe animate bisa banget buat mempercayakan project kalian ke SK project untuk harganya murah banget mulai dari 100ribuan aja dan tentu menyesuaikan tingkat kerumitan project yang akan dibuat untuk yang berminat bisa tanya-tanya dulu melalui nomor WhatsApp SK project yang ada di deskripsi ya